Halo bro, jadi kembali lagi di channel investigasi game bro Jadi kali ini gue akan membahas segmen Eastrack dan Mystery Grand Theft Auto V lagi bro Kenapa gue balik ke Mystery Grand Theft Auto V lagi? Karena ada mystery yang lagi pengen gue bahas nih ya di GTA V Ini menarik banget nih Jadi para player mungkin udah setahun ya mungkin ya Atau belum nyampe setahun ya Kira-kira youtuber luar tuh banyak juga ya Membahas mengenai Eastrack rumah bendara ini Ini atas kemauan gue sendiri ya Gue bakal bahas ini Karena menurut gue Eastrack ini menarik ya bro Jadi Eastrack rumah bendara itu jadi kayak Sebenernya kayak rumah penduduk biasa Cuman kalo kalian tembak jendelanya tuh kayak ada darah-darah berceceran gitu bro Jadi itu kalian bisa dateng aja tuh ke lokasinya Lokasinya bakal gue kasih tau aja nih Di mapnya disini nih bro Nah jadi deket rumah Franklin ya bro Tapi kali ini gue bakal pake Michael aja bro Ini di game-nya in-game-nya tuh disekitar pukul 10 malam Dan gue bakal langsung dateng aja nih otw nih bro Nih langsung nih nyampe ya nih Kalian liat sendiri nih Nah ini rumahnya ada disini nih bro Rumahnya disini ya Jadi ini bro rumahnya Lokasinya nih ya Ini pokoknya udah gue tandain nih ya lokasinya Jadi gue langsung investigasi ke lokasinya Ini gue di lokasi Jadi gue bakal coba cek satu-satu jendela ya Itu gak ada darahnya bro Nah yang ini nih maksud gue nih bro Tuh Itu ini tuh bikin banyak player bingung ya bro Karena menurut gue Emang serem juga ya Karena rumahnya ini Pala sebenernya rumah biasa ya Tapi karena ada Easter egg beginian nih ya Jadi bikin Bikin player bingung gitu Jadi ini Rumah ini sebenernya kita nyari sendiri ya bro Jadi Rumah ini gak ada di misi manapun nih Jadi player sendiri yang ngulik Nyari Dimana ada Easter egg rumah bendara ini bro Ini lokasinya deket rumah Franklin ya Pokoknya jalan kaki juga bisa ya kalian Jadi gue bakal cek rumah sekitar ya Dan konon juga ada yang bilang bahwa Di kolam renang sini juga Katanya angker bro Katanya Kalo lu nyelem sini Katanya bisa mati ya bro Cuman gue Aman-aman aja nih Gue udah malem ya bro Gue bakal cek semua jendela Rumahnya sih Kalo kalian liat dari depan sih Rumahnya bagus ya bro Aman ya Kayak gak ada hantunya Atau gimana juga ya Dan gue bakal cek Sebenernya yang bikin gue bingung Kenapa jendela yang itu dong bro Yang bisa keluar darahnya bro Harusnya semua jendela dong ya Nah itu atas juga aman tuh bro Gak ada apa-apa tuh ya Rumahnya sih kalo keliatan dari luar ya Interior yang Interiornya tuh tidak asli ya bro Jadi kayak gambar 2D doang bro Jadi rumahnya sebenernya oke-oke aja gitu Kayak rumah pada umumnya gitu bro Semuanya aman bro Tapi gue juga ada Mau kasih tau satu hal bro Ini Nah ini kenapa ilang nih bro Kita tinggal sebentar loh padahal Dan kalo kalian Pindahin waktunya ke pagi ya bro nih Ini tekstur darahnya berbeda tuh bro Kalian bisa liat sendiri ya Gue ada liat video youtuber luar juga Nah yang gue bingung Kayak gak ada bunyi Kena apa gitu Tapi ada darahnya gitu bro Ini gue juga bakal Gue tonjok nih bro Coba ya Gak bisa bro Ternyata kosong ya Gue pake senjata juga Aman tuh bro Tuh Kayak bisa kepukul Jadi kayak cuman Kalo jendela yang lain kan bisa kepukul nih Tuh yang anehnya kayak gitu bro Ini tekstur darahnya tuh Kalo siang hari tuh berbeda banget bro Sama malam hari bro Tuh kalo malam tuh kayak Kayak Di dalam rumahnya ya Tapi kalo siang itu Dia kayak nimbul bro Nah Jadi dia Mulai nimbul tuh Di sekitar pukul 21 bro Pukul 21 tuh Dia udah mulai masuk ke dalam Nah kalo siang tuh Dia kayak Kayak nimbul keluar gitu bro Dan gue cek Jendela-jendela lain aman Nah kalo kita liat rumahnya ya Coba gue ke belakang dulu nih bro Kalo malam kayak gini ya Nah kalo pagi dia Gelap bro dalam rumahnya Nih ya Nah itu kayak dimatin gitu bro Lampunya Dan coba gue liat Angker gak ya bro Kira-kira Itu tuh kayak ada Orang lagi duduk di sofa Atau gimana ya bro Ya gue juga gak tau ya Interior GTA kan Macem-macem juga ya Ini kalo yang ini aman nih Gak ada darahnya Gue Pokoknya gue Akan akan Secara detail bro Ini jendela yang ini Yang gue bingung nih bro Jadi ini kayak Kayak dalam kamar bro Tapi tuh kayak ada Percikan darah di dalam Apakah ini sebuah Istrek Pembunuhan bro Di rumah ini Kayak Gue liatnya Di ruangan ini Kayak ada darah tuh bro Di jendelanya Cuman gue gak tau ya Ini kayak gak jelas gitu Pokoknya Kalo kalian liat ya Dan kalo kalian liat yang ini Kamarnya oke ya Lampunya nyala Gak gelap Dan juga Kayak Gak ada orang juga ya Terang gitu ya Dan kalo kamar yang ini Menurut gue Sada horror ya bro Tuh kayak Ada percikan darah gitu ya Di bagian yang rumah sini Nah kalo di Yang tadi ini ya Yang bisa gue itu bro Yang bisa Tuh yang ada darahnya gitu Apakah ini sebuah Misteri pembunuhan bro Tuh kalo pagi dia Ditutup gitu bro Jadi gak ada apa-apa ya Gue bakal cek dalem Nah dalemnya juga Gak ada interiornya bro Jadi Sebenernya Gak tau ya ini Akal-akalan rockstar Atau gimana ya Pokoknya kalo Itu aman dah Kalo malah Kalo apa Rumahnya sih Gak ada apa-apa ya bro Gak ada Nah ini jendela yang ini Kayak ada pembunuhan bro Di dalemnya Dan gue Bakal kasih tau lu Satu sumber ya bro Ini sumber yang lumayan menarik ya Dari internet juga nih Gue ada investigasi rumahnya Gak ada apa-apa ya Aman ya Dan gue Bakal cek sumber internet ya bro Jadi Ini nih bro Nanti gue bakal kasih tau Di Deskripsi ya linknya Jadi ini Dari Forum GTA luar ya bro Tapi bukan GTA yang official Gue bakal translate ke Indonesia Jadi gue menemukan sebuah Masukan dari player ya Mungkin ya Jadi Komentar Dari player Mengenai rumah yang berdarah itu Jadi ini Masuk akal juga Menurut gue Karena jendelanya itu Memiliki Materi yang salah Jadi Materi yang itu Jadi Bahan jendelanya itu Dikasih kayak Bahan Daging yang masih fresh ya bro Yang udah Orang abis mati gitu Yang Ditetapkan padanya Adapun itu Berfungsi untuk anda Jadi Itu karena telah Mengaktifkan peta Untuk memperbaiki DLC Empartment Atau terinsal Perbaikan peta Mungkin di GTA Versi lama Ini akan tidak terjadi Jadi Konklusinya Bahwa Mungkin Itu bukan easter egg ya bro Jadi kayak Kesalahan rockstar Dalam menaruh Material ya bro Jadi Material jendelanya itu Salah taruh bro Jadi kayak Bahan jendelanya itu Kayak bahan Daging ya bro Jadi kalau ditembak itu Keluar darah ya Jadi menurut gue sih itu Alasan yang Apa Masuk akal ya bro Dari player Cuman kan juga Gatau ya Untuk Alasan dari Rockstar sendiri ya Gak ada yang kasih tau Masalahnya Kalau gue Udah cek Official website Rockstar nya Gue udah cek ya Bener-bener Gak ada yang membahas Mengenai Rumah hantu ini bro Yang ada darahnya ini Jadi Hanya dari Komentar beberapa Player GTA 5 aja bro Jadi Konklusinya sebenernya Rumahnya aman bro Tapi Yang anehnya itu Ada darah itu doang bro Mungkin Rockstar salah itu ya Kalau menurut gue sih ya Emang bener sih Itu player itu Masuk akal juga Dia kasih Kasih komentar ya Katanya emang Salah material gitu bro Jadi menurut gue Videonya cukup ya bro Udah cukup jelas juga ya Mengenai komentar rumah ini Jadi rumahnya aman bro Gak ada suara aneh Apapun juga ya Disini Jangan lupa Like Comment Subscribe Jika subscribe Kalian bisa tau Gue upload kapan aja Comment ya Biar next Kalian mau request Misteri apa bro Di GTA 5 Atau GTA apa aja Dan Terima kasih telah menonton Dan selamat berinvestigasi bro Terima kasih telah menonton